Ketemu lagi di channel Kota Subang, kita ketemu di konten kreatif bekerjasama dengan Food KUMKM Subang dan juga Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Subang. Nah sekarang ini kita sedang berada di Desa Darmaga, tepatnya di Kecamatan Cisalak ya, dimana saat ini kita akan menengok salah satu usaha kreatif yang ada di sini, bentuknya adalah pembudayaan kaktus seperti itu. Dan kaktus-kaktus ini bisa dikatakan tersebar di beberapa greenhouse yang ada di Desa Darmaga ini dan sudah dijual ke beberapa daerah juga termasuk ekspor ke luar negeri. Nah kita akan lihat seperti apa dan juga bagaimana bertanya-tanya prosesnya seperti apa. Langsung aja kita ke greenhouse-nya, yuk! Nah sekarang saya sudah tiba di greenhouse, dimana ini merupakan satu tempat yang ada di sini. Satu ya dari 15 greenhouse pembudidayaan kaktus yang ada di Kampung Salam, Desa Darmaga di Kecamatan Cisalak ini. Jadi bisa dikatakan luas banget dan kita akan ngobrol-ngobrol buat lebih tahu tentang pembudayaan kaktus yang ada di sini apa sih? Bersama dengan Kang siapa Muntan? Agung! Kang Agung, Kang Agung boleh tahu nih sejak kapan nih pembudidayaan kaktus yang ada di kampung ini, Kang, berawalnya? Alhamdulillah pembudidayaan kaktus di sini sudah berdiri sekitar 3 tahun, mulai dari tahun 2018. Alhamdulillah juga pemasaran makin sini makin rame, akhirnya mengajak anak-anak muda di sini untuk budidaya kaktus. Ya ada kelompok yang terdiri dari 15 anggota, semuanya anak muda di sini yang mengembangkan budidaya kaktus ini. Oh semuanya anak muda semua ya, berarti wah luar biasa, inspiratif banget pastinya. Oke, Kang Agung berbicara soal kaktus yang ada atau juga yang dibudidayakan di sini, jenisnya ada apa saja di sini? Ada jenis kaktus, kulen, agape, sama sensifera. Sensifera, nah ini bedanya biasanya apa tuh dari beberapa tanaman itu? Mungkin ada yang lebih spesifik yang berbedanya begitu? Ya kalau sekulen paling jenis-jenis daun, berdaunan kayak gini, kalau kaktus ya yang berdiri. Yang berdiri seperti itu mungkin di depan ya, modelnya kayak gitu. Nah ini kalau misalkan ngomongin soal pembudidayaan seperti ini, Kang, dari mulai bibit sampai dengan akhirnya siap buat dijual itu berapa lama waktu itu? Sekitar 1 bulan. Oh 1 bulan? Oh cukup lama juga ternyata ya. Nah ini kalau misalkan ngomongin soal harga jual, Kang, ini dari mulai harga berapa sampai berapa itu biasanya untuk tanaman-tanaman yang dibudidakan di sini? Kalau harga jual mulai dari harga Rp10.000 sampai ya ada yang Rp100.000, Rp100.000 juga ada. Oh dari Rp10.000an ya paling minimum ya seperti itu. Ini kalau misalkan pemasaran udah kemana aja nih sejauh ini? Alhamdulillah kalau di lokal sendiri sudah hampir seluruh Indonesia lah. Wah luar biasa, seluruh Indonesia ya luar biasa. Oke nah Kang, mungkin kita boleh sambil lihat-lihat ini ada jenis-jenis tanaman. Mungkin saya penasaran ada tanaman di sini yang bisa dikatakan yang paling unik dan yang laku dijual itu yang seperti apa gitu. Boleh sambil lihat ya? Boleh. Oke, ke sebelah mana nih kita nih? Arahnya. Oh sebelah sini? Oke, silahkan. Kang Agung duluan. Oh yang ini Kang ya? Yang warna-warni ini? Ya yang warna seperti ini. Yang jenisnya impor ini. Yang impor yang mana? Yang merah ini? Yang merah ini ya. Ini jenisnya kaktus apa nih? Namanya, ada namanya kah? Kaktus Gimno ini. Gimno? Iya. Gimno Red ini. Oh Gimno Red seperti ini ya. Oh ini apa sih yang bisa dikatakan unik dan mahal dari warna kah atau dari apa begitu? Ya dari warna. Dari warna? Karena ini kan kalau misalkan dibudidayakan ini cukup lama. Kalau sampai segede-gede gini bisa sampai 3 bulan, 4 bulan. Oh gitu. Segede-gede gini 3 bulan, 4 bulan ya. Ini jenis apa nih? Kalau kayak gini? Ini kayaknya unik nih bentuknya. Ini sekulian. Oh jenis sekulian. Tapi kayak gini? Biasanya kan kayak gini ya kalau sekulian ya? Iya. Ini keunikannya ini klaster. Dibilangnya klaster. Iya. Karena daunnya seperti ini mungkin. Oh. Ini kalau dijual berapa nih? Oh ini tergantung yang nawar. Oh tergantung yang nawar. Ini kalau misalkan tarif harga minimal misalkan diangka berapa gitu. Misalkan saya beli 500 ribu, berani nggak? Ya bisa lah. Oh bisa seperti itu ya. Oh gitu. Nah itu ya jadi buat wargi kota Subang, tentunya yang nonton pastinya jangan lupa kalau misalkan pengen apa namanya istilahnya itu memelihara kaktus di dalam rumah. Karena kan sekarang ini banyak banget ruangan-ruangan yang estetik seperti itu ya. Terutama di kafe-kafe, misalkan di kamar ataupun juga di ruang tamu. Jadi kalau misalkan di Subang, ini nyarinya nggak usah jauh-jauh karena udah ada di Desa Darmaga ini seperti itu. Oke Kang, terima kasih banyak informasinya. Sekarang kita akan coba lihat-lihat keliling-keliling. Ini mungkin jenis katus apa saja yang kiranya diminati oleh wargi kota Subang pastinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan langsung buat jadikan hiasan di rumah, di kaktus plan ini juga tentunya bisa dijadikan souvenir ya untuk pernikahan. Ini ada beberapa contoh diantaranya. Dan harganya ini mulai dari 5 ribu rupiah saja. Jadi bisa dikatakan sangat murah dan bentukannya seperti ini. Jadi sudah dihias demikian lupa, lalu juga dikasih tempatnya seperti ini ya. Seperti ini kita tanya. Wedding! Nah, jadi kalau misalkan pengen follow videonya langsung aja ke sini. Kita terus plan subang seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk wargi kota Subang tentunya kalau misalkan pengen cari kaktus, gak usah jauh-jauh ya. Ternyata di Subang juga udah ada. Dan selain variannya macem-macem, harganya juga ini cukup terjangkau. Jadi bisa dikatakan banyak pilihan lah seperti itu. Dan ini juga indah-indah, terus juga bagus-bagus bentuknya. Cocok banget pastinya. Buat dipajang di rumah, di kamar, ataupun juga mungkin di kafe, maupun juga di tempat nongkrong seperti itu ya. Wah, keren-keren-keren. Mudah-mudahan usaha kreatif ini tentunya terus berkembang sehingga bisa mengharumkan kota Subang tentunya ya. Dan yang pasti terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.